Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gyo Dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips Mengenai cara mengembangkan bakat elektronik Untuk itu Anda support video ini Dengan cara subscribe Karena dengan ada support Maka video ini akan bisa berkembang lagi Dan terima kasih banyak yang sudah support Saya doakan semoga dilipat genakan rezekinya Dan diberikan kesehatan Oke terima kasih banyak Gyo dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips Bagaimana caranya untuk mengembangkan elektronik secara atau tidak Nah disini saya akan Berbagi cerita atau seri Mengenai pengalaman saya Di belakang belajar elektronik secara atau tidak Jadi yang pertama itu Anda harus bisa melebarkan Apa ya Melebarkan pengalaman di sana Di saat pengalaman Anda sudah melebar Maka apapun atau ilmu apapun Akan sering didapat dari hasil praktek Apapun yang Anda tidak tahu Menjadi tahu seperti itu Karena di dalam motoridaksi ini Kalau kita mencoba sendiri Maka hasilnya akan kita dapatkan Mana yang benar dan mana yang salah Seperti itu Nah terus ada yang kedua Yang kedua itu Perbanyak teman seputaran elektronik Nah seperti itu Jadi kita bisa meminta Apa ya Meminta share kepada Yang lebih senior Tentang mengenai elektronik Karena di dalam dunia elektronik itu sangat luas Ada yang di bagian elektronik dasar Kemudian ada di bagian pertelevisian Ada di audio Yang masih banyak ya Di antara pengalaman dari elektronik tersebut Jadi di antaranya kita harus mempunyai Apa ya Mempunyai yang lebih senior ya Untuk diminta Share tentang dunia elektronik ya Lambat laun dari sana Kita akan belajar menerapkan Apapun yang kita tidak tahu Maka dari hasil share tersebut Kita akan mencoba Kemudian ada titik gambar dari sana Terus mengenai Apa ya Mengenai kendala-kendala dalam elektronik itu Seperti apa Ya seperti itu Nah kemudian Yang berikutnya adalah Keberanian ya Mental Nah disini Kita harus mencoba Jadi mencoba hal yang baru Terus kita mencoba Karena semakin hari elektronik itu Akan semakin Apa ya Datang yang baru Datang yang baru Yang lama Ditinggalkan Bahkan yang lama juga Bisa dipakai Dalam ilmu penerapan yang baru Nah seperti itu Jadi evaluasi ya Evaluasi yang lama Kita terapkan Ke alat elektronik yang baru Seperti pengembangan dari IEC Terus Resistor Dioda Mungkin untuk kedepannya Komponen tersebut Bisa berbeda-beda Rancangan yang Selain simpel minimalis Namun Apabila kita Apa ya Apabila kita Memiliki Kemampuan Untuk bisa Memahami fungsi Atau bentuk Dari komponen dasar tersebut Yang sudah lama Maka dari sana Kita akan bisa Memahami komponen Yang sudah terbarukan Seperti itu Oke ya Nah Untuk selanjutnya Kita harus Belajar juga Dari internet Kemudian dari buku Kita jangan meninggalkan Ya Rancangan Ya Rancangan dari Media sosial Karena Mungkin ada orang lain Yang sudah bisa Merancang sesuatu Atau orang lain Yang sudah Pak sesuatu Mungkin dia bakalan Share kepada Di google Di facebook Bahkan di youtube Nah Terus ada di buku juga Nah Kita bisa mempelajari Itu semua Ya barangkali Apa yang kita Sedang terkulih sekarang Jawabannya ada di Media Sumber tersebut Nah Jadi kita bisa Menerapkan disini Nah Setelah itu Kita sudah mulai Paham Kita Perendet lagi Naik lagi Naik tingkatan lagi Seperti itu Kalau elektronik Semakin Kita lama Bermain elektronik Maka Apa yang kita Pelajari Di dunia Itu akan Semakin banyak Seperti itu Oke Mungkin Seperti itu Penjelasan Singkat Dari saya Mudah-mudahan Menjadi Apa ya Menjadi Hawasan Untuk kita semua Dan dapat Mengembangkan lagi Kedepannya Oke Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Apabila Anda menyukai video ini Klik loncengnya Agar bisa menantikan Video saya semuanya Karena akan membahas Tentang Putaran elektronik lainnya Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax